Pertentangan kaum persilatan jilid 13. Sesudah pindahkan buntalannya dari kuda itu ke kuda lainnya, pemuda itu melempar lagi dadungnya ke seberang jurang untuk dibikin terikat kepada sebuah pohon besar. Lalu dia tarik dengan keras, terus dia ikat ujungnya kepada sebuah pohon. Setelah itu, kedua nona dengan saling susul berjalan di atas dadung itu, untuk turun di lain seberang, caranya mereka berjalan mirip dengan aksinya nona tukang dangsu berjalan di alas tambang. Keduanya sampai dengan selamat di lain tepi. Yang hebat adalah caranya si pemuda. Dia tidak turun sebagai si nona, dia hanya berlarian di atas dadung sambil memanggul seekor kuda. Perbuatan pandai tetapi berbahagia itu ia ulangi sampai tiga kali, untuk menyeberangkan ketiga kuda mereka. Setelah selesai, pemuda itu menggentak lolos dadungnya, untuk digulung dan disimpan. Alangkah kagumnya Uyesi Ekok si jenggot kuning. Orauk bertenaga besar dan lihai sekali. Tapi melihat ketiga orang itu tidak dapat mencari jalan keluar, sedang. Hari sudah mendekati maghrib, dia menteriaki mereka, akan menunjukkan jayan. Suaranya berkumandang dan didengar oleh ketiga orang itu ialah Beng Piu serta kedua adiknya. Dengan susah pajak, Ahim Jabeng Piu bertiga dapat menghampirkan HLN Beng yang lagi menunggui mereka. Lantas mereka belajar kenal. Sesudah mana, orang sultan ini mengundang mereka ke kampungnya. Tiga saudara Beng itu, walaupun mereka bangsa IE, dapat berhicara dalam bahasa Tionghoa, Hin Beng bisa omong lebih banyak dengan mereka, hingga ia dapat mengetahui, mereka mempunyai hubungan rapat dengan keluarga Ong. Karena itu Hin Beng lebih telaten melajani mereka. Kebetulan sekali, Laina jatuh sakit, hingga ia harus lebih lama berdiam di desa itu. Laina, tahu hubungannya Hin Beng dengan Chun Beng, ia memberitahukan halnya buklu. Lantas ia minta tolong Hin Beng menitahkan orangnya mendengari kabar di perbentosan Soat Tang, Hoopak. Pengaruhnya Nong Syekek tersebar sampai dalam beberapa provinsi daerah Sungai Hang Hao. Ia lantas dapat kabar halnya Ceng In Su Tai berhasil menindas kaum Ang Teng Kau di Lai Chiu, maka setiap hari ia mengutus orangnya ke jalanan untuk masuk ke Hoopak. Sampai hari itu, ia sendiri yang mengajak sebarisan pengikutnya menyambut Ceng In. Hingga kesudahannya, Bu Chiu dapat berkumpul bersama istri dan iparnya. Ceng In Su Tai Girang melihat jalannya urusan mereka yang demikian lici itu. Waktu itu, ia masih belum tahu hal pertemuannya Chong Beng sama In Leong di Taisan dan ia tak menyangka Chong Liu sudah berhasil mengundang Tiantai Kauai Hiap turun gunung. Untuk membantu mereka. Tujuannya adalah lekas pergi pada tiga saudara Beng di Haksan Hin Beng Gemar bergaul, ia menyatakan suka turut Ni Yekowi ini. Untuk itu ia menyerahkan orangnya kepada wakilnya. Dalam tempo yang singkat, pada suatu hari sampailah rombongan Indi Haksan, Kuan GWA, Beng CSM yang menyambut mereka dengan girang. Mereka pun girang bertebu sama Beng Piyu, Lana dan Lina dengan siapa mereka lalu memanggil Eng Ko dan adik. Chong Liu tidak buang tempo akan memberitahukan Ceng In Su Tai bagaimana dengan akalnya ia dapat memancing Wong In Leong turun gunung, bahwa Kauai Hiap bakal lekas berkumpul bersama mereka. Tidak terkira girangnya Ceng LN, sampai ia menyabat tangannya Chong Liu. Oh, Tooyu, sungguh kau satu kawan yang berharga ia memuji. Lantas Ceng In minta Beng SSSM yang menyiapkan kamar untuk Ong In Leong, supaya semua siap sedia menyambut datangnya orang Si Ong itu. Di gunung Taisan, Ong In Leong tanya Chong Beng perihal perjalanannya ke Soatang dan Chong Beng menuturkan bagaimana ia dan Ceng In Su Tai sudah berhasil menawan Biao Ho Atle Jim Jin dan menindas kawanan Ang Teng Kau yang tersesat. Hal ini membuat Kauai Hiap bersusah hati, karena ia mesti menepati janyinya. Sebab ia telah kalah bertaruh dengan Chong Liu mau atau tidak, ia mesti menyaterukan Su In Teng, saudaranya itu. Ia bingung juga sebalik ia mesti meninggalkan Santai yang ia mesti lindungi. Koko, akhirnya ia berkata kepada Santai. Sudah banyak tahun sejak kau hidup sebagai pendeta, ketika dulu kau meninggalkan istana, tak lain tak bukan melulu untuk menyingkir saja. Sekarang ini, umpama kau menjadi orang biasa pula, tidak nanti kau disambut pulang untuk diangkat mejatlah raja pula. Puteramu itu yang telah menjadi kaisar telah datang mencari kau berulang. Di luar kelihatannya dia sangat berbakti terhadap orang tua, tetapi sebenarnya dia berbuat demikian karena anyurannya beberapa menteri saja untuk melihat Koko masih punyakan berapa banyak tahun lagi untuk hidup terus, sebab orang menghuatirkan kita nanti bekerjasama untuk kerajaan kita. Maka bagus sekali, aku telah menolaknya. Santai Manggut, katamu itu benar, Hyante, katanya. Mustahil aku tidak mengetahui hati mereka? Hanya aku menganggap tidak selajaknya kau memberitahukan bahwa kau hendak menyerbu penyara rahasia, mereka jadi dapat ketika untuk bersiap sedia, Hyante sama dengan adik yang bijaksana. Ong In Leong menghela nafas. Itulah aku tahu, katanya. Biar bagaimana, Su Inteng dan aku tetap ada sedara-sedaging. Ketika dulu aku menolong Lebengeng, Inteng masih belum tahu aku adalah kakaknya. Sekarang umpama Raja pecahkan rahasia, itulah baik. Karena ia dapat mengetahui bahwa aku adalah saudaranya. Untuk perikemanusiaan, tidak dapat aku tidak menyaterukan kejahatan, meskipun mesti menyungkirkan saudara sendiri. Aku mengharapin Teng mempunyai Liang Sim, kesadaran dirinya, hingga dia memberitahu terlebih dahulu, itu artinya golok terang dan tombak terang, itu pun bisa mengubah kera hidupnya, mencuci tangannya. Andai kata dia tetap susat, maka kau telah menunaikan kewajibanku sebagai saudara, yang telah memberi nasihat kepadanya. Lagi pula, dengan caranya kami kau merimba persilatan. Umpama kata dia rubuh deli tanganku, biarlah dia rubuh acara ikhlas. Mendengar pesan bicaraan itu, Chong Beng ingat benarnya dugaan Ang Seng Tong bahwa di antara bekas Kaisar Santai, Ong In Leong dan Su Inteng mesti mempunyai hubungan darah istimewa. Hiyan Tue, aku berpendapat sama denganmu, kata Santai selang sejenak. Itu sebabnya mengapa tadi aku minta kepada saudara Ong, andai kata dia berhasil menawari Su Inteng, supaya Su Inteng diserahkan kepadaku untuk mematuskannya. Sudah, Koko, baik kita tidak omong lagi tentang dia, kata In Leong kemudian, dengan air matanya mengembang mari kita berbicara lentang kau sendiri. Sudah 20 tahun Koko menjadi pendeta. Koko berbuat begitu, melulu untuk menyingkirkan diri, setelah sekarang halmu bukan rahasia lagi. Sesudah sekarang kau berusia setengah abad, aku menganggap perlu kau mempunyai orang untuk merawat kau. Aku pikir untuk mencarikan seorang nona yang cocok untukmu, sebagai istri supaya Koko tidak menjadi terlalu kesepian. Bekas Kaisar Santai tertawa. Kau mimpi, Hiyan Tue, katanya. Yangan kata yang sudah banyak-banyak tahun hatiku tawar, walaupun aku memikir berumah tangga, setelah usiaku yang lanjut ini, mana ada nona yang sudi menikah denganku si pendeta tua bangka? In Leong memandang Koko itu, ia pun tertawa Chong Beng dan Siam Min turut tertawa. Besoknya In Leong hendak ikut Chong Beng dan Siam Min balik ke Kuhan GWA untuk turut serta dalam penyerbuan neraka dunia, maka ia pamitan dengan bekas Kaisar Santai. Dalam perjalanan ini, In Leong bertiga menggunakan ilmu mengentengi tubuh Cao Xianghui, jalan terbang di atas rumput, DGN begitu dalam tempo singkat, mereka sudah lantas melalui beberapa pululi. Di tanah pegunungan itu mereka tidak kualir nanti ada orang yang melihat dan mencurigainya. Akan tetapi di tanah pegunungan sering terdapat kabut atau bawah yang jahat. Kebetulan sekali, selagi mereka berlari. Siam Min kena terserang hawa beracun itu, segera saja ia terhujung ke arah jurang. Ong In Leong lari di belakang si nona. Melihat demikian, dia loncat menyambar tubuh nona itu, hingga Siam Min ketolongan. Tubuhnya sudah sampai terguling ke dalam arah jurang yang dalam itu. Chong Beng lantas menghampirkan ia kaget sekali, sebab ia melihat muka si nona menyadi merah dan napasnya memburu. In Leong menyerahkan si nona ke dalam pelukan si pemuda. Hiantit, kata dia berbahaja andai kata kita terlambat menolongnya. Siam Min tak taban serangan hawa jahat itu, disebabkan dia bertubuh agak lemah karena sudah sekian lama dia tertahan di dalam kulnyan Biao Hoa Cinyin di mana makan dan tidurnya tidak cukup. Sedanggaranya Hoa Gounio membuat hatinya mendengkol. Bagaimana sekarang tanya Chong Beng? Kembali ke kuil kita memerlukan tempo, In Leong bilang. Beginisnya. Mari kita pergi ke sebuah desa di depan sana, ke rumahnya satu sahabatku. Satu ahli silat Tong Long Pei, ciat tim namanya dulu dia pernah datang ke Tian Tel E. Tapi sekarang ini dia sedang pesiar. Kleta dapat singgah di sana sedikitnya untuk satu malam, ia menunjuk ke depan. Chong Beng setuju, maka mereka berangkat ke tempat yang ditunjuk itu. Di dalam hatinya, pemuda ini merasa kurang enak. Sebab ia melihat, tempat itu letaknya dekat dengan sarangnya Kyo Bwe. Ia tidak berani mengutarakan perasaannya itu kepada kawannya ini. Ia khawatir nanti dikatakan bernyali kecil. Di rumahnya ciat tim ada dua penyaga rumah, In Leong perkenalkan diri sambil mengutarakan maksudnya memohon singgah, untuk merawat si dona. Dua penyaga itu suka menerima tetamu, meski majikannya tidak ada. Mereka mengundang masuk. Chong Beng melihat sebuah rumah besar tapi kurang rawatan, temboknya sudah ada yang gugur, segala perabotannya pun tua-tua. Tapi ia tidak sempat perhatikan itu. Ia lantas meletakkan si Amin di alas pembaringan. Tubuh si nona menyadi berhawa panas, diangoceh karenanya napasnya pun memburu. Pemuda itu menyadi bingung. Kongcu, di sekitar sini, sampai seratus li, tidak ada tabib, kata satu penyaga rumah. Biasanya, siapa terkena hawa jahat dia pergi minta air sumber delkuil chuwi siye, untuk mencegah hawa menyerang ke dalam, setelah itu, perlu kita undangi tabib. Ketika penyahat perempuan nama Hoa Gownio yang digelarkan Kiyo Bwe Ho menduduki kuil itu, dia telah berusaha mencari obat untuk lawan hawa jahat itu. Usahanya itu berhasil tempoh satu imam dari Gunung Lausan datang membuat obat pil yang diminumnya mesti pakai air sumber dicuhu siye itu. Obat itu telah menolong banyak orang cuma untuk mendapati obat itu yang minta mestinya orang lelaki. Memang air sumber itu sumber buyap ceng namanya sumber tak berdaun mustajah pairnya untuk mencegah menghebatnya serangan hawa jahat. Chong Beng tidak bersangsi buat pergi ke chuwi siye, sebab ini perlu utengku menolong esiamin. Ia minta In Leong tolong menyagai kekasihnya itu. Kajiangan khawatir suatu apa In Leong bilang. Aku dengar penyahat wanita itu belum pernah bunuh orang lelaki. Chong Beng jengah sendirinya. In Leong tidak tahu, ia memangnya kenal nona si hoa itu. Ia pun tidak hendak memberitahukannya. Belum sempat cuaca gelap Chong Beng telah sampai di chuwi siye. Gow Sian pendeta yang menyaga kuil itu heran melihat ia kembali. Apakah Kong Chu kangen sama nona hoa tanyanya mana nonawan? Chong Beng tahu, pendeta ini salah menduga, maka ia segera memberitahukan maksud kedatangannya. Kong Chu datang kebetulan sekali, kata si pendeta kemudian. Sejak hari itu Kong Chu berdua berlalu, Gow Nio pulang utenuk terus menutup pintu dan minum arak sepuasnya. Kemarin pagi baik dia pergi, sampai sekarang dia belum kembali syukur air sumber di sini boleh diambil secara merdeka, cuma obatnya disimpan Gow Nio sendiri. Kau harus menunggu sampai dia sudah pulang. Chong Beng bingung juga. Apakah air sumur saja cukup utenku menyembuhkan penyakit itu dia tanya. Untuk serangan yang tidak hebat, mermang menolong sahut si pendeta. Tapi kalau tubuh korban ada panasnya, dia mesti dapat bantuan obat yang diaduk dengan air sumur ini. Karena si Amin perlu ditolong, terpaksa Chong Beng meminta air sumur saja. Ia meminyam holo, buli-buli, dari si pendeta. Ia segera pulang hawa panasnya si Amin bertambah hebat, matanya sampai bersemu merah. Maka lekas-lekas si Nona dicekoki. Tidak lama berselang Nona itu nampaknya baikan, walaupun panasnya belum lenyap seluruhnya. Chong Beng menuturkan keterangannya Gow Sian. Kalau begitu, perlu Kong Chu kembali ke Chuwi Sia. Untuk menemui Hoa Gow Nio, In Leong menyarankan. Aku percaja, setelah melihat kau, dia bakai memberikan obatnya. Chong Beng tidak menampik, maka kembali ia berangkat ke Chuwi Sia. In Leong tak tidur malam itu untuk gadangi Siamin. Chong Beng balik di waktu fajar, romainnya kucel. Ia tidak bawa obat, cuma air luntur saja. Ia lelah, napasnya masih memburu, tapi ia sudah lantas menuturkan pada In Leong mengapa ia tidak mendapatkan obat. Hoa Gow Nio ditangkap pembesar negeri, katanya berduka. Memang benar, Kyu Buwe Ho telah menyajahi orang tawanan pembesar negeri. Sejak pertemuannya sama Chong Beng dan ia gagal mengambil hatinya pemuda itu, Hoa Gow Nio menyesalkan dirinya sendiri, yang malang dalam urusan asmara, ia tidak bersakit hati terhadap anak muda itu, yang gagah, yang ia malah hargakan. Maka tempo ia berlalu, ia pesan Gow Sian untuk membiarkan kamarnya sendiri dipakai si anak muda dan nona kekasihnya. Kemudian ketika ia pulang, karena berduka ia sekap dirinya dalam kamar cuma arak yang menyedi kawan satu-satunya. Ia menenggak sepuas-puasnya. Ia coba melagakan hati dengan menangis seantara malam. Besoknya, pagi dengan tindakan berat, ia turun gunung. Setiap ia menemui rumah makan, ia minum arak. Setelah sinting, seorang diri ia bernyanyi-nyanyi dan bersilat pedang bagaikan orang tak bersingatan. Ia membuat setiap orang ketakutan dan menyingkir jauh-jauh. Rupnya dengan jalan itu ia hendak menungkuli hatinya. Di rumah makan yang terakhir, ia menenggak seguchi arak. Setelah itu, ia bertindak keluar bajunya telah kesiram air kata-kata. Tindakannya berat sekali, jalannya. Limbung. Tepat di bawah sebuah pohon hoai di tepi jalan ia rubuh, terus ia tertidur. Dusun di kaki gunung itu adalah dusun loutin, di situ terdapat beberapa buah jadarat yang tak pantang mencuri, berjudi, dan main perempuan. Hari itu mereka habis kalah berjudi, tempo mereka niat minum arak di rumah makan, mereka cempak si nona tidur nyenyak sekali. Mereka segera mengenali kiu bwe ho di pinggang siapa tergantung pedang. K.N. apa bangsa ini tidur di sini kata satunya, yang bernama Litoa, kepada kawannya. Baik kita mengguna. Dia untuk memperoleh huang. Yang an main gila, loa toa kata kawannya, Siao Hechu. Kalau udah mendusi, inilah hebat. Dia toh sedang mabuk kata buah jadarat yang kelega, Siao Hexen. Coba kita dekati. Mereka maju dengan berindap. Hoa Gownio tidak mendusin, ia tidur terus meski orang mii manggil namanya sambil berteriak. Hatinya Siao Hexen menyadi besar. Ia memang kenal baik sama kawanan hamba negeri. Kau ingin memperoleh harta karun katanya pada dua kawannya. Kita sekarang lagi ruden. Di depan kita tersedia dua ribu cil perak. Apa kamu mempunyai nyali untuk membekuk perempuan ini? Jumlah itu menggiurkan hati. Eh, Hexen, kau mabuk tegaskan mereka. Tidak, sahabat. Hexen menarik dekat kedua kawannya untuk dibisiki. Mereka ini manggut setelah itu, ketiganya ngelajor. Tapi belum lama mereka sudah kembali. Hexen membawa selembar petambang, selagi mendekati Hoa Gownio, ia mendehem dan batuk. Tetapi si nona tidur terus. Maka sejenak saja, dia sudah kena diringkus kaki dan tangannya. Dan terus digolong pergi oleh ketiga tuaja darat itu, yang membawanya ke Siau Tongeng, tangsi kecil, dari Siupai, pembesar militer yang berkuasa di desa itu. Di situ ada beberapa puluh serdadu di bawah pimpinan satu komandan. Mulanya komandan itu tidak percajah Hexen bertiga mampu menawan Hoa Gownio, sesudah si nona dipadu sama gambarnya, baharu dia tidak sangsi lagi. Segera dia mengirim empat serdadu, akan menyampaikan warta pada Siupai, sepnya. Hexen bertiga dipuji. Untuk sementara, mereka dapat uang di muka masing 20 tel, hingga mereka girang tak kepalang. Di antara penduduk Long Tin, tidak sedikit orang pernah menerima kebaikan Hoa Gownio. Mereka ini merasa kasihan, di antaranya lantas ada yang naik kuda kabur ke Chuwi Siye, akan menyampaikan kabar pada Gow Sion. Kebetulan waktu itu, Chong Beng ada bersama. Maka pemuda ini menjadi dapat tahu halnya si nona tertangkap. Harap kau menolongi dia, Kong Chu, pendeta itu memohon. Kalau kita terlambat, asal dia kena diambil Siupai sulit untuk menolongnya. Chong Beng sangsi, ia lantas lari pulang, akan menyampaikan warta pada In Leong. Tian Tai Kuai Hiap suka menolong Hoa Gownio. Ia menganggap kasihan kalau sampai nona itu dibawa ke celam. Itu artinya jiwanya tidak bakal ketolongan. Lagi pula si Amin membutuhkan obatnya nona itu. Mari kita pergi ke Chuwi Siye, akan melihat apa yang kita bisa bikin katanya. Chong Beng mendekati kekasihnya, nona itu masih tidur nyenyak, mukanya masih merah, panasnya pun belum lenyap semuanya, tapi dia nampaknya tenang. Maka ia tidak keberatan untuk meninggalkannya untuk sementara waktu, ia cuma minta kedua penyaga ramah tolong melihatnya. Dengan girang Gow Sian menyambuti kedatangannya Chong Beng berdua Tian Tai Kuai Hiap. Segera ia dapat harapan Gownio bakal ketolongan. Ia mengutarakan kagumnya pada jago dari Tian Tai itu, yang ia sambut dengan manis. Siapa suah benarnya Kiu Bwe Ho itu In Leong tanya. Memang baik Jiwiya ketahui duduknya hal si nona. Sahut pendeta itu. Pin Cheng seorang pendeta, tempat ini, pun adalah sebuah kuil, maka kenapa Pin Cheng membiarkan seorang nona berdiam di sini? Itulah ada sebabnya. Nama Hoa Gownio sebenarnya ialah Hoa Chuhong. Dia adalah anaknya seorang hartawan di Chong Kiu. Hanya sayang setelah ibunya meninggal dunia dan ajahnya menikah pula, ia tersiasia. Ia diperlakukan kejam oleh ibu tirinya tanpa ajahnya dapat berbuat sesuatu apa. Malah dalam usia 13 tahun, ia telah dinikahkan pada Seorang tukang tauhu yang mengambil ia sebagai gundik. Tukang tauhu itu tua dan tuli. Setelah menikah belum lama, dia menutup malah Chuhong tidak disukai anak tirinya, ialah anak perempuan dari nyonya tukang tauhu itu. Dia dikatakan sial dia diperlakukan kasar seperti dititah menggiling tauhu dan lainnya pekerjaan berat seperti budak saja syukur untuk Chuhong. Ada satu kuli laki, yang umurnya sepantaran suka membantu dia. Pada suatu malam turun hujan, atap kandang babi bocor. Si anak tiri menyuruh Chuhong memikin betul. Untuk itu dilarang memakai baju hujan dan bawa lentera. Si kuli yang baik budi tau Chuhong lagi bekerja, ia menolongi mengambil lentera, untuk menyuluhkan. Si anak tiri mengetahui hal itu, dia lantas menuduh Chuhong berjina sama kuli itu. Dia menyuruh suaminya mengajak beberapa tetangganya menangkap Chuhong dan kuli itu. Besok paginya, Chuhong ditambat di tiang di luar rumah abu. Di situ orang mencaci ia, meludahi dan menimpuki dengan batu, hingga ia terluka dan pingsan. Selama itu, ia juga tidak pernah diberi makan. Malamnya, si kuli diani aja, lantas dia diusir Chuhong pun dibelesaki ke dalam keranyang babi, dan dilempar ke kali. Mestinya Chuhong sudah mati kelelap, apa mau selagi hanyut, dia dapat ditolong tiat-tiat C.E. Giam Liokpo, satu kepala bajak wanita, yang malang melintang di jasirat Puthe. Sarangnya berada di kepulauan Tiang Santo. Perampok ini mempunyai beberapa ribu pengikut serta seratus lebih perahu Chuhong dirawat sampai sembuh, lalu dididik, diajari ilmu silat. Waktu itu, ia baharu berumur 15 tahun. Giam Liokpo adalah gadisnya Giam C.E. Choan, itu ahli silat Pat Kep In Yang Pei, suatu cabang dari Siaulimbe yang kesohor D.L.O. Pak dan Soatang. Ilmu silat itu mirip dengan ilmu silat Tonglong Pei. Giam Liokpo mehir dalam ilmu silat itu. Ia beroman jelek, bagaikan hantu malam, maka ia mendapatkan gelarannya tiat-tiat C.E., si hantu malam bersih, sebab ia pun pandai sekali menggunai sepasang Giam Tan Haui C.E. Bukan main sayangnya Giam Liokpo pada Chuhong, maka nona ini dipandang sebagai mustika, dididik sungguh Chuhong, yang berniat menuntut balas, belajar rajin sekali. Selang lima tahun, benari dia dapat mewujudkan pembalasan sakit hatinya itu. Malah dengan herani dia menulis nama dan gelarannya di tembok rumah abu. Dia akui dialah yang membunuh musuhnya. Dia menulis Q.E. Ho, gelarannya yang ia ambil dari cacian yang pernah diberikan kepadanya. Sebab dia dikatakan rase ekor sembilan. Belakangan Giam Liokpo terdesak oleh tentera negeri. Sebab dalam beberapa pertempuran ia kena dikalahkan. Kerugiannya banyak, maka itu ia menyingkir ke Ciat Kang. Sebaliknya Hoa Gownio diberi harta besar, diperintah tancap kaki di Soatang, untuk menyadikawan serikat. Begitulah Hoa Gownio jadi sering muncul di daerah Kyoko dan Taian. Sebab sakit hatinya, ia membenci sesama wanita. Orang lelaki, asal yang mau memanggil dia Hoa Gownio, tentu selamat. Bercerita sampai di situ, Gow Sian mengawasi dua tetamunya. Buat omong terus terang, katanya, tadinya Pin Cheng pun salah satu orangnya Hoa Gownio. Sudah belasan tahun Pin Cheng mengikuti dia. Baharu tahun yang lalu. Pin Cheng masuk menjadi pendeta, untuk menyelamatkan diri. Dan melindungi Gownio, yang lagi bekerja mengumpulkan rangsum dan alat senyata, untuk Giam Lyokpo. Tapi sejak datangnya Ong Kong Chu, hatinya Sion Ona berubah. Begitulah ia menangis, ia minum mabokan, sampai ia kena ditawan tentera negeri. Pin Cheng barap Jioye kasihani dia, supaya dia ditolongi. In Leong dan Chong Beng terharu mendengar kisah orang, maka mereka mengambil putusan untuk memberikan pertolongan. Sebelum mereka berangkat, Gow Sian menyamu dua tetamu ini, yang pun menanyakan tentang keletakannya Dusun Loutin serta Tang Si Siaw Tongeng. Selagi cuaca mulai gelap, In Leong dan Chong Beng sampai di kota Dusun, yang ramai walaupun itu adalah suatu tempat kecil. Inilah sebabnya di situ ada tentera, ada kawanan penyelundup dan sarang judi. Setelah perhatikan orang yang mundar mandir, In Leong menghampirkan sebuah kereta keledai, yang berhenti di depan sebuah rumah penginapan merangkap restoran. Ia tanya si tukang kereta kalau di rumah makan itu ada tempat berjudi. Kusir itu mengawasi, lalu ia menjawab, Asal kau punya uang, siapa akan melarang kau masuk? Buat apa kau menanya lagi? In Leong tidak mau melajani orang kasar itu, ia tarik tangannya Chong Neng, untuk diajak masuk, terus naik ke Lauteng. Menghadapi sebuah meja yang berkumpul banyak orang yang sedang mengadu peruntungan. Kebetulan, Seng Bandar lagi meneriaki seorang yang mukanya hitam, yang dipanggil Heksam untuk memasang. Tentu kena katanya. Heksam memasang di lain nomor, ketika Bandar membuka bijangnya menyadilesu. Buat apa mas Gul, Seng Heksam kata seorang, yang tubuhnya yangkung. Kalau besok Seng Jambotina dibawa pergi, selang dua hari kau bakal dapat harta besar. In Leong mengawasi orang itu, terutama si Heksam, lantas Seng Mengacn, Chong Beng turun dari Lauteng. Di situ ada banyak orang, tetapi tidak ada memperhatikan dua orang ini. In Leong mengajak kawannya ke ujung tembok di mana mereka berhenti bertindak. Tidak terlalu lama, kelihatan Heksam mendatangi bersama dua orang lain. Dasar ruang sial. Beruntun aku kejeblos dua kali si Heksam mengeruttu. Tian Tai Ko Ai Hiap tidak menunggu sampai orang mengoceh lebih jauh. Begitu lekas Heksam sudah datang dekat, tiba saja ia loncat, untuk menyambar batang leher orang, di muka siapa ia lantas balingkan senyatanya yang mengkilap tajam. Heksam kaget dan gugup hingga ia tidak berdajah. Dua kawannya pun kaget, mereka hendak menghunus senyata, tetapi Chong Beng loncat kepada mereka masing dengan sebelah tangan, pemuda ini mencekuk leher mereka itu. Berdua mereka menggusur tiga orang itu ke pojok. Tian Tai mengedipi mata pada Chong Beng. Pemuda ini lantas kerahkan tenaganya, untuk mengadu kepalanya dua orang itu satu dengan lain, hingga mereka mengeluarkan jeritan tertahan terus mereka rubuh pingsan. Tian Tai sendiri tanpa bersangsi terus menabas batang leher mereka. Tinggallah Heksam, yang semangatnya terbang pergi. Kau antar kita ke Siau Tongeng kata In Leong, tanpa mempedukan orang mengeluh, memohon ampun. Jikalau kau menurut dan diam, aku nanti bebaskan, kata In Leong. Baik, sahut Heksam yang berjanyi suka menurut. Mari mengajak Tian Tai yang terus menaruh. Tangannya dipunda orang, hingga mereka berjalan. Seperti sahabat karib saja Chong Beng pun mengikuti, Heksam menerajak jalan di jalan Besai terus memblok di beberapa gang kekel sampai di sebuah tempat lebar di mana ada terdapat tembok tanah di depan mana mau jaga dua serdadu. Itulah Siau Tongeng, Heksam memberitahu. Lepaskan aku Ho Han. Tian Tai bertindak maju-ju seru itu, si hitam berjongkok kakinya mencengengkit, hingga mau atau tidak, In Leong terjerumuk. Di luar dugaannya, ia terbokong dengan Lao Siopo An Kim, atau pohon tua tercabut akarnya, tapi tangannya masih menyekal ia menarik, maka si hitam ini turut terbetot berdua mereka rubuh bersama. Akan tetapi jago itu segera loncat bangun, tangannya disamparkan, hingga tubuh Heksam terangkat, terbanting ke jalan besar, hingga lehernya tertekuk. Kau mesti dapat rasa bentak congbeng, yang menyambar rambutnya untuk diangkat bangun tubuhnya dia itu. Terus diputar, hingga tiga putaran, lalu disemparkan pula. In Leong loncat, akan menyambar tubuhnya orang itu. Kali ini dengan pedangnya dia terus menikam, Heksam rubuh tak berfernyawa lagi, menyusul roh kedua kawannya. Hingga tiga majat bergelimpangan di tengah jalan. Setelah itu, bersama kawannya, In Leong lari ke tangsi. Waktu itu beberapa serdadu memburu keluar, mereka melihat perkelahian itu, hingga bersomplokan dengan Tian Cai berdua. Tanpa ampun, Tian Tie menyerang, merubuhkan serdadu itu. Congbeng sendiri terus menerobos masuk, sampai di dalam, di mana berbaris tangsi yang bertembok tanah. Di samping mana terdapat kamar tahanan, yang terbuat dari batu dan rejeruji balok. Sepintas lalu, In Leong melihat seorang perempuan meringkuk di dalam kamar tahanan itu. Ia segera menduga pada Hoa Gounio, maka ia menteriaki kawannya, kau rintangi kawanan bantong itu, aku akan menggempur penyara. Waktu itu, belasan serdadu sudah meneriang ke arah mereka, maka Congbeng tidak mensiasiakan tempo, akan menghalangi mereka. Ia terus meneriang dengan bengis. Dengan menggunakan ilmu pedangnya Taike, Sim Sem Aie. Maka sebentar saja mereka pada rubuh atau terpelanting. Ong In Leong di muka kamar tahanan sudah lantas merubuhkan dua serdadu penyaganya. Lalu dengan menggunai tenaga besar, ia menggempur rubuh sebatang jeruji balok. Ia terus meneriang ke dalam kamar. Kaki dan tangan Hoa Gounio dirantai. Ia sedang muramkan mata. Ketika ia mendengar suara berisik, ia membuka kedua malanya. Ia menyaksikan masuknya seorang yang bertubuh tinggi besar. Belum sempat ia menanya apa, orang itu sudah merusaki belengguannya. Setelah mana, ia diangkat, untuk dipondong bawa lari. Ia tahu bahwa orang hendak menolong padanya, ia manda saja. Di luar, Chong Beng telah melabrak setiap serdadu yang berani menghalangi dia. Nona Hoa segera mengenali anak muda itu. Karena sangat girang, ia sampai mengucurkan air mata. Ong Kong Chu serunya. Ong Kong Chu, oh, kau menolongi aku. Chong Beng tidak menyahuti si Nona, ia antaping liong menyingkir. Sesudah itu, ia pun segera mengangkat kaki dengan tinggal kabur sisa serdadu. Tetapi di sebelah depan, ia dipegat oleh satu pasukan, yang merupakan bala bantuan. Ia tidak jeri malah dengan tiba, ia menyerang opsirnya yang maju di muka. Sekali saja, ia telah membuat rubuh opsir itu, sesudah mana, ia loncat naik ke atas bekas kudanya opsir itu. Kemudian ia merubuhkan beberapa serdadu lain, akan akhirnya merampas seekor kuda lagi, yang ia terus bawa lari, untuk menyusul In Leong. Maka di lain saat, Tian Tai Ko Ai Hiap, yang masih terus pondong Hoa Gou Nio dapat bersama-sama kabur dengan naik kuda. Mereka lari belum jauh atau di belakang mereka terlihat menyusulnya satu pasukan serdadu terlebih besar. Rupanya mereka pasukan dari Tang Si Siu Pie In Leong bilang. Mereka melihat debu mengepul, sebab pasukan itu membawa banyak obor. Ingin, kita ambil jalan kecil berkata Gou Nio. Aku kenal baik tempat ini. Kesana koma In Jin sama dengan tuan penolong. In Leong putar haluan, menuajuk ke sebuah tanyakan Cong Beng mengikuti di sebelah belakang, melarikan kudanya. Setelah melewati dua pentolan, mereka menghadapi sebuah kali kecil, kira-kira dua tumba lebarnya. Gou Nio menunyuki jalan lebih lanjut. Maka setelah melewati tempat banyak pepohonan, mereka sampai di tepi kali yang jembatannya terbuat dari kaju. Keduanya segera melewati di imbatan itu. Setelah itu mereka merusaki dan merubuhkannya ke air. Se-enak kemudian, mereka menoleh ke Ewa Kang. Mereka tampak serdadu pengejar pada bernenti di dinggir kali persis di bekas jembatan itu, sebab mereka tak dapat menyeberang. Dengan si nona yang menjadi penunyuk jalan dan selama mana nona itu telah dapat pulang tonaganya, tidak lama kemudian sampailah mereka dicuhi siye. Di sini, Cong Beng segera memperkenalkan nona itu pada In Leong, penolongnya. Gou Nio memberi hormat dan mengaturkan terima kasihnya yang hangat. Cong Beng tidak dapat melupakan si Amin, maka ia tidak membuang tempo lagi akan mengutarakan permononannya buat pinta obat. Ia kata, ia mau terus pulang. Gou Nio tidak berkeberatan akan memberikan obatnya. Tunggu sebentar katanya, yang telah pergi ke kamarnya, akan salin pakaiannya, setelah mana, ia mengajak Cong Beng pergi ke Toatian, pendopo depan. Di sini ia menolak meja di depan patung Buddha, maka di kolong itu terlihatlah satu lubang. Dalam mana disimpan emas, perak dan mutiara. Di situ pun ada sebotol obat pulung, yang asal pembuatannya imam dari Kuil Chiang Ceng Kiong di lausan itulah obat mustajab, yang pernah menolong banyak jiwa korban hawa gunung yang cahat. Setelah menerima obat itu Cong Beng hendak lantas berangkat pergi. Tunggu dulu Gou Nio bilang, seraja dia menarik Cong Beng. Aku nanti turut kamu, supaya aku bisa bantur nerawati kamu suami istri. Cong Beng heran dan ragu, hingga ia berdiam saja ong hianti tiangan kau mensiasiakan kebaikannya. Gou Nio, berkata Ing Leong. Mari kita pulang bersama. Cong Beng tidak bersangsi lebih jauh. Marilah ia mengajak. Gou Nio lantas meninggalkan Chuwi Sie. Bertiga, malam mereka berlari-lari di tanah pegunungan itu. Cong Beng lari sekeras-kerasnya, begitu ia sampai di rumah, ia menerobos terus ke dalam, sampai di depannya Siam Min, yang sedang rebah dengan tenang. Seng Bu yang tetap menyaga nonain, yang sabana dikasih minum air sumur ajaib. Hawa panasnya masih belum mau menurun. Kebetulan Siam Min membuka matanya. Apabila ia melihat Cong Beng, ia lantas memanggil, engkau Cong satu air matanya pun lantas mengucur deras. Cong Beng berlutut di depan peneribah ringan. Adik, aku telah dapat obat katanya menghibur. Asal kau makan obat ini, panasmu akan lantas menurun. Ia lantas mengeluarkan obatnya, untuk ditaruh dalam sebuah cangkir. Hawa Gou Nio menolongi si anak muda, akan mengaduk obat itu hingga hancur rata, setelah itu ia menyerahkan pada si anak muda. Maka Cong Beng lantas mencekok ke kekasihnya. Pil itu menara mustajab. Di waktu terang tanah, panasnya Siam Min telah lenyap. Maka lagi sekali Cong Beng kasih makan pula secangkir obat itu. Setelah itu pemuda ini A.A.E. Nong In Leong juga heran mendapatkan Hawa Gou Nio tidak ada di antara mereka. Ketika mereka tanya bu yang dia ini juga tidak mengetahuinya kemana perginya Nona itu. Sebentar kemudian, ketika matahari merah sudah memancar luas kelihatan Hawa Gou Nio muncul di pintu pekarangan. Kedua tangannya membawa satu buntalan besar sekali, ialah selimut dan bantal serta dua bungkus barang makanan. Sekarang baharulah Cong Beng tahu Nona itu telah pu yang sendiri ke Cuhu Si Ye untuk mengangkut barang itu. Diam pemuda In merasa bersyukur. Siam Min sudah bisa menggeraki tubuhnya untuk berduduk. Segera ia mengeluh perutnya lapar. Mari dahar kata Hawa Gou Nio yang lantas membuka bungkusannya akan mengeluarkan barang makanan yang ia bawa ialah bubur campur biji teratai yang masih panas, dan juga kue. Bungkusan yang kedua berisi bakpau dan daging kering. Rupanya malam itu juga Nona ini masak di dayam kuilnya akan matangi semua makanan itu. Siam Min dahar habis dua mangkok bubur lama ia merasa segar. Cong Beng duduk di simpem. Pembaringan akan menuturkan kekasihnya ini bagaimana diarubuh karena terkena hawa. Jahat sampai orang menolongi padanya. Untuk mana, mereka mesti lebih dahulu menyerbu tangsi lemtera, guna membebaskan Hoa Gou Nio pemilik dari obat mustajab dan air sumur penawar. Ia mengutarakan bagaimana besar pertolongannya Ong In Liong dan Nona Hoa itu. Siam Min bisa berpikir maka tidak lagi ia cemburu pada Gou Nio. Sekarang ia mengerti, Nona Sene Hoa itu belum merusak batinnya. Mari belajar kenal kata Ong In Liong, yang menghadapkan Gou Nio kepada Nona itu. Maka keduanya lantas belajar kenal. Siam Min mengutarakan terima kasihnya, terutama terhadap Tiantai Ko Aih Yap. Dengan Gou Nio, ia mengaku kakak dan adik. Biar bagaimana Siam Min masih lemah. Maka itu, ia mesti terus beristirahat, sampai dua hari selama mana Gou Nio terus menemani ia. Pergaulan ini ada baiknya mereka diadidapat mengenal satu pada lain terlebih baik. Hoa Gou Nio merasa berhutang budi terhadap Ong In Liong dan Ong Chong Beng tanpa mereka. Maka pasti ia tidak bakal hidup lebih lama. Ia juga kagumi Tiantai Ko Aih Yap, yang ia tahu liahai Aan tersohor. Di hari ketiga, Siam Min telah dapat pulang kesehatannya. Chong Beng segera mengutarakan niatnya untuk lantas pulang ke utara. Si Nona merasa berat untuk berpisahan dari Gou Nio, yang telah merawat ia mirip seperti rawatannya seorang ibu. Ketika itu Gou Nio lebentua kira-kira sepuluh tahun, melihat persahabatan dua orang itu, In Liong ingat suatu apa. Maka ia kata pada Nona Hoa, Gou Nio kau hidup di Seleni sebagai orang rimba hijau, aku lihat itu tidak ada fadahnya. Untuk dirimu sendiri, untuk lain orang juga. Di sebelah itu, pasti pihak Siaw Tongeng bakal cari padamu, hingga kedudukanmu di sini tidak tenteram. Aku pikir baik kau turut kita. Kesatu untuk kau menyingklerkan diri, kedua supaya kau dapat meluaskan pemandanganmu. Bagaimana kau pikir? Gou Nio berpikir untuk tawaran itu. Ia memang tahu, tentera negeri tentu bakal menyaturkan padanya. Tapi ia pun berat untuk meninggalkan tempatnya ini. Sebab itu berarti juga, ia mesti tinggalkan Tia Tia C.E., gurunya. Di samping itu inilah ada ketikannya yang baik. Baiklah, kata ia akhirnya, yang bisa cepat mengambil putusan. Aku suka ikut kamu. Lantas Gou Nio pergi ke Cui Lui Sia akan memberitahukan Gou Sian tentang putusannya itu. Dan minta si pendekta mewakilkan ia. Kemudian dengan membawa hartanya ia kembali pada In Liyong bertiga, untuk segera berangkat. Ia juga yang menjadi penunjuk jalan. Mereka mengambil jalan kecil sampai di tepi laut, di mana dengan naik perahu, mereka menyeberangi Put Hei, untuk akhirnya mendarat di Liao Tong. Di haksan Cheng In Su Tai mengharapkan kedatangannya Ong In Liyong. Sudah beberapa hari, mereka menantikan dengan sia-sia, hingga mereka mulai menduga apa sebabnya kelambatan itu. Di saat mereka mulai gelisah, mendadakan datang laporan Liao Longhal datangnya dua penunggang kuda. Dengan lekas orang pergi keluar, untuk menyambut. Dua penunggang kuda itu Chong Beng dan Siam Min. Hal ini membuat hati Cheng In semua lega. Chong Beng dan Siam Min memberi hormat pada Cheng In. Mereka ketemu Beng Siam Eng dan Chong Liu beramai. Dan Siam Min memberi hormat pada ajahnya, B.O.O.Ciung akan kemudian ia memberi hormat juga pada Lena, ibu tirinya. Pertemuan ini sangat mengirangkan sebab Siam Min telah lolos dari bahagia. Karena Ong In Liyong tidak turut datang Cheng In Su Tai lantas menanyakan apa sebabnya. Saudara Ong itu datang bersama, Chong Beng kasih keterangan, akan tetapi sebab ada suatu urusan, ia berpisahan dari kita. Ia cuma meninggalkan pesan. Mungkinkah dia melanggar janyi taruhannya? Tanya Chong Liu. Bukan begitu, Sahut Chong Beng. Sekarang ini dia ada bersama Kyo Bwe Ho Ho A Gow Nyo dari Soatang, yang dapat kita talukan. Setelah menyeberangi Pot Hei, kita berpisahan. Ia mengejak Gow Nyo pulang dulu ke Tian Pek San. Ia mengundang kita semua berkumpul di Tian Tai saja, di mana ia bersiap menyambut kita. Dia bilang, di gunungnya itu lebih tepat untuk berkumpul, sebab di sana tidak terlalu terbuka sebagai heksan ini. Ia ingin supaja rahasia kita tidak sampai bocor. Itulah melulu disebabkan keagungannya Ong In Liyong, Chong Liu bilang. Dia agak agungan. Bagaimana pikiran Sem Wye Cho Chu dia tanya Beng Siye Sem Eng Ketiga Chuan Rumah? Aku kira bukan begitu maksudnya Tian Tai Ko Ai Hiap, bilang Cheng Nen, memang juga di sini kita berjumlah. Terlalu besar, sedang di pihak sana, Su Inteng sangat lihai, Tian Tai benar untuk berlaku hati jikalau kita berkumpul di atas Tian Pek San, memang tidak gampang untuk orang mengintai kita. Beng Kong, Beng Tiang dan Beng Siang menganggap pendeta ini benar. Baiklah, mari kita pergi ke sana menyatakan mereka. Maksud kita pun asal kita berhasil menumpas neraka dunia itu. Karena Chuan Rumah sudah setuju, yang leninnya tidak memikir lain. Maka hari itu lantas diambil putusan. Mereka akan berangkat dalam tiga rombongan, supaya kopergian mereka tidak terlalu menyolok mata. Tiga rombongan itu adalah, pertama Chong Liu bersama Bu Chiu, Lena, Lina, Beng Piu dan Tan Hin Beng, kedua Cheng Nen Elo Oniye, Ong Chun Beng, dan Siam Min, dan ketiga, tiga saudara Beng bersama Ang Seng Tong. Telah ditetapkan pula, persaudaraan Beng jadi rombongan terakhir, sebab lebih dahulu dari itu, mereka mesti mengaitur persiapan untuk meninggalkan pasang gerahan mereka, yang diwakilkan kepada beberapa sebawahan yang dipercaja. Perjalanan dari Haksan ke Tiang Pek San mesti melintasi Provinsi Liao Leng, dari barat menuju ke timur. Waktu yang diambil, paling copat tiga sampai empat hari. Rombongan Beng Siesemeng tidak berani mengambil jalan melewati Hang Tian, Senyang, maka dari Xin Siacu mereka menuju ke Busan. Ketika mereka lagi berjalan di gunung pertambangan Busan, Seng Tong mencurigai dua penunggang kuda, yang jalan jauh di belakang mereka. Sikapnya seperti sedang menguntit mereka, ia lantas mengeditkan mata pada Beng Siang. Mendekati magrib, rombongan ini singgah di sebuah pondokan di tepi jalan, kuda mereka ditambat di luar pintu pekarangan. Beng Siesemeng berpura sangat letih, mereka duduk dengan meletaki kepala di meja, seperti orang kepulasan. Seng Tong sendiri berpura hendak membuang air dan pergi ke belakang. Segera juga Tiao Yang Huitu melihat dua orang muncul dari antara pepohonan lebat dekat pondokan. Mereka itu menghampirkan kudanya Beng Siesemeng. Setelah celingukan, mereka buka buntalannya tiga saudara Beng, untuk mengeruduk entah mereka mencari apa. Bangsat, yang an lari berteriak Seng Tong, yang muncul dengan tiba membarengi bentakannya itu. Dua orang itu kaget, mereka lari ke pepohonan lebat, de bagian yang mana ada dua ekor kuda sedang ditambat. Itulah kuda mereka dan hendak lari kepada kua dua binatang tunggangan itu. Mereka adalah kedua penguntit tadi. Desa Au kedua orang itu hendak loncat naik ke atas kuda mereka, mendadakan ada barang berkilauan berkelebat mendahulukan mereka, membikin putus les kuda, yang ditambatkan pada pohon. Karena mana, kedua ekor kuda itu kaget dan berjingkrak. Barang berkelebat itu adalah golok liahai dari Ang Seng Tong. Kedua orang itu menyadikusar, mereka menghunus golok, hendak menyerang orang yang merintangi mereka. Tetapi Seng Tong mendahulukan loncat naik ke atas sehwah pohon, dari mana ia mainkan sembilan buah goloknya, hui itu, golok terbang, hingga dua orang itu jadi seperti terkurung, sampai mereka tak dapat MC loloskan diri. Waktu itu, Beng Sye Sam Eng sudah lantas muncul. Maka cepat sekali, mereka berdua kena diketung dan ditawan. Seng Tong turun dari pohon. Ia ringkus dua orang itu, yang ia terus ikat, di bebokong kuda mereka sendiri. Sesudah mana bersama mereka melanyutkan perjalanan menuju ke Tiang Pek San ketika akhirnya mereka sampai rombongan pertama dan kedua sudah sampai dengan selamat. Tong Liu kenal Tian Tai Ko Ai Hiap maka ialah yang memperkenalkan rombongannya kepada tuan rumah. Dua hari kemudian, ketika rombongan kedua sampai, ia juga yang memperkenalkan mereka satu sama lain Ceng Nen dan In Leong Girang sekali dengan pertemuan itu sebab sudah selang 20 tahun sejak pertemuan mereka dahulu, hingga sekarang rambut mereka sudah berubah putih. Titik. Tiang Pek San terletak di ujung timur Liao Leng, dia menyadi perbatasan antara Provinsi Kitlim dan Korea. Pegunungannya luas dan puncaknya tinggi Ijipun tiak Tiang Pek San iir gunung berkumpul dalam sebuah danau kecil. Inilah danau JNNG merupakan surun berdari aliran sungai Song Hoa Kang, Sungari. Inilah danau Tian Tai yang terpecah pula menyadi Tintai dan Xiao Tian Tai. Tintai kecil. Dian Neng Nong In Leong mendirikan gubuknya di tepi Xiao Tian Tai. Danau Tian Tai kecil ini dalam satu tahunnya ada beberapa bulan yang selajunya tidak pernah lumer maka pemandangan alam di situ permai sekali. Di tepi danau ada rimba pohon cemara, yang menyadi tempat mondoknya burung air serta manyangan. Ketika Beng Siye Semeng sampai In Leong menyambut dengan manis seperti terhadap lain tetamunya. Memang tiga saudara Beng ini berusia lebih muda tetapi mereka adalah tetamu. Mereka juga ketua dari haksan CE. Sudah selajaknya mereka diperlakukan dengan hormat. Seng Tong segera memberitahukan hal dua orang tawanan mereka. Biar mereka ditahan dahulu, nanti pelahan kita dengar keterangannya kata In Leong. Lewat dua hari, In Leong memeriksa dua orang tawanan itu. Tidak sukar untuk bikin mereka ini membuka mulut. Mereka mengaku sebagai sebawahannya Toa Ko In Geng. Mereka ditugaskan mengintai Beng Siye Semeng. Maka itu, mereka menguntit tiga saudara itu. Mereka pun mengaku, di wilajah Liao Leng, mereka ada punya 24 pos. Setiap nosenta berhak membekuk orang untuk diserahkan pada pembesar setempat. Orang umumnya murka mengetahui, In Geng adalah In Teng. Malam itu mereka berapat di siatian Tsai umum mengusulkan Ong In Leong dan Cheng In berdua memegang pimpinan, guna menyerbu neraka dunia Cheng. In menolak dengan alasan, di sebelah mereka, masih ada Chong Liu yang berhak, sedang di situ masih ada Beng Siye Semeng yang pertama Kail mengikhtiarkan berkumpulnya mereka. Lalu ia mengusulkan wakil Jaitu Siang Kiam Hang Beng Siang bersama Ong In Leong. Benar Nona ini masih muda tapi dia cerdik bagaikan cukat liang, buktinya dialah yang mengatur penyerbuan pada Ang Peng Kau. Ong In Leong, yang pernah mendengar kecerdikan Yes Beng Siang, menyetujui usulnya Cheng In. Karena ini, yang lainnya lantas saja menyalakan akur. Beng Siang menampik, tetapi ia kalah desak. Akhirnya ia terpaksa menerima juga memegang pimpinan sebagai wakilnya Cheng In. Karena terpaksa, baiklah, kata si Nona, tapi, mengingat pentingnya usaha ini, aku minta semua orang suka melakukan tugas dengan seksama, kalau tidak pasti gagalah usaha kita ini. Semua orang menyatakan setuju. Terima kasih kata Nona Beng, yang memberi hormat pada orang banyak sambil ia bersenyum. In Leong pun turut mengaturkan terima kasihnya. Sebab ini bukan usaha main, Beng Siang minta diadakan upacara menghormati bendera putih dengan darah dan mengangkat sumpah di tepi danau. Mereka berjumlah 16 orang. Setelah itu, Beng Siang minta dua saudara Ong, Beng Kong dan Tan Hin Beng pergi merondadu sekitar gunung mereka, meliputi luas 10 li. Titah itu lantas dilakukan. Empat orang itu mesti berlari dengan keras. Sekian lama baharu mereka pulang dengan laporan tidak ada tertampak orang yang mencurigakan. Beng Siang mangut sambil mengucap terima kasih. Untuk memulai upacara, Ong In Leong lantas menyebutkan nama setiap hadirin, mulai dari dirinya sendiri sampai pada nama Cheng In Tai Su, Chong Liu Tai Su, Ang Seng Tong, Wan Bu Chiu, Tan Hin Beng, Ong Chun Beng, Ong Chong Beng, Wan Siam Min, Beng Kong, Beng Kiang, Beng Siang, Beng Piu, Lena, Lina, dan Hoa Chu Hong. Kemudian ia menyuruh hadapkan kedua orang tawanannya dan meminta Chong Beng menyadikan mereka korban. Darah siapa hendak dipakai untuk menyembah yangi bendera. Chong Beng menyayankan kewajiban itu dengan menggunai pedang Cheng Liong Kiam. Setelah mana pedang itu diserahkan pada Ong In Leong, untuk dia ini memulai dengan pimpinannya. Eks-eksi. Banyak waktu telah lewat, musim telah berganti musim, sampai pula di permulaan musim panas. Untuk di utara, itulah waktunya turun hujan maka hawa udara di Danau Puah Jiee menyadih dingin. Di tanah datar Heo Leong Kang, di selatan Hap Jiee, rumput tumbuh tinggi, lebat dan hijau. Selama itu, beberapa bulan telah berlalu sejak dua saudara Ong untuk pertama kalinya menyelidiki kota iblisnya Tiatmosin Kang Suinteng, yang dimatanya Kaisar Boan adalah Engeng, kepala dari rombongan pahlawan istana. Rombongan yang dimatanya kaum Kang Ong Sungai Telaga, adalah Kuku Garuda, Gundal Blaka, sebab mereka melakukan segala macam kejahatan asal di perintah majikan mereka. Begitulah Suinteng, dia membekuk dan menyekap setiap orang yang dia mencurigai. Sebab pokok tujuannya, lebih baik membuat orang penasaran daripada sembarang memerdekakannya. Suinteng heran ketika pada suatu hari ia mempergoki orang yang mengintai neraka dunianya demikian lihai. Ia bisa berlari di permukaan danau sambil mengempit dua orang. Inteng tidak berani mengejar terus, sebab ia kapok dengan pengalamannya yang pertama di mana ia hampir mati terpendam dalam lumpur. Sekembalinya dari pengejaran yang gagal itu, ia memeriksa kota iblisnya, maka ia dapatkan terowongan rahasianya orang telah dimasukinya. Beberapa orangnya telah terbinasa. Pintu besi dan jaringnya telah dirusak. Karena ini, ia menitahkan membuat pembetulan dan penambahan, supaya lain kali tidak ada orang yang bisa datang menyerbu pula. Selain itu, ia menugaskan matanya mencari tahu siapa sebenarnya penyerbu yang lihai itu, untuk dibekuk dan diberi hajaran. Selang beberapa bulan dari kembalinya Kaisar Konghia dari Taisan, ia mengutus 16 busu dari istana membawa firmannya ke kuil Kamcu Sye di Hakli Yongkang, kepada Suinteng. Kamcu Sye itu, yang terpisah beberapa pululi dari Danau Pue Ejie, adalah markas rahasia dari Suinteng. Dersinidra biasa memanggil orang sebawahannya untuk diberikan pelbagai titah dan disinilah pula ia menerima ke-16 utusan itu. Suinteng berlutut sewaktu ia mendengar dibacakannya firman, yang memesan supaya dia menyaga kuat kota iblisnya. Dan ke-16 busu, pahlawan, itu diberikan kepadanya sebagai tenaga bantuan. Tetapi yang membuat ia mengeluarkan keringat dingin adalah tambahan firman, yang menyatakan Raja telah mengetahui Ingeng adalah nama palsu Uja, tapi meskipun demikian, Raja suka mengasih ampun. Ia penasaran dan heran. Mengapa Sri Baginda bisa mengetahui namaku? Mungkinkah Sri Baginda mengetahui dari mulutnya? Orang yang telah menyerbu ke dalam kota? Tentang ini Inteng tidak menanyakan keterangannya sekalian pahlawan itu. Ia hanya menegaskan ilmu silat mereka, sesudah mana ia membawa mereka ke neraka dunia, untuk diberikan tugasnya masing. Dengan demikian penyagaan jadi terlebih kuat. Di luar danau, di pesisir ia menambah pengawasan. Pada suatu hari datang dua orang hendak berziarah ke kubil Kamcusie. Mereka adalah perija dan wanita, dengan masing menunggang seekor ronta. Aiket Cheng, jaitu pendeta tukang melajani tetamu, adalah Cian Guei, orangnya Su L. N. Teng. Ia menyambut tetamunya dan mengundang mereka duduk di ruang tetamu, lalu ia menanyakan si dan nama serta maksud kunyungan mereka. Si perija, yang berbicara dengan lidah inlam, mengaku bernama Yapli. Dari Iesan datang ke Mongolia luar. Untuk menyual obat satuan, kebetulan sekali mereka lewat di kubil ini dan mampir. Cian Guei mencurigai dua orang itu. Sambil terus melajani dengan sabar, ia pun menyamu mereka dan dengan diam ia mengirim kabar kilat pada Su Inteng. Kedua tamu itu kemudian mohon pamitan. Baiklah Jiyoyai bermalam di sini, Cian Guei membujuk, mencegah keberangkatan mereka. Kita di sini mempunyai kamar yang terawat baik dan tenang. Untuk wanita pun ada kamar istimewa. Kedua tetamu itu berdamai dalam bahasa I.E. Mereka mengambil putusan untuk bermalam, maka itu, mereka mengamalkan serenceng mutiara untuk Seng Buddha. Bagian belakang dari kuil adalah pekarangan yang luas dengan bangunannya yang berlau teng. Benar tempat itu nyaman. Malam itu Seng tetamu tidur dalam kesunyian, cuma di luar jondela terdengar siuran angin di antarak daun bambu dan bunyinya binatang malam. Selagi keadaan sunyi itu kaca besar di tembok tiba tergeser sendirinya perlahan memperlihatkan sebuah pintu rahasia. Dua orang segera muncul di situ yang pertama seorang pendeta, ialah Cian Guei dan yang kedua, yang yangkung dan besar, memakai topeng pada mukanya dengan lantas mereka ini memeriksa bungkusannya tetamu itu. Siapa lagi tidur dengan kadang menggeros seperti orang yang sangat letih setelah melakukan perjalanan jauh. Orang Iang Yangkung dapatkan sepucuk surat, yang ia bawa ke jendela untuk dibaca di antara cahaja rembulan. Setelah membaca sampul surat itu, ia agaknya terkejut sebab itu adalah surat dari pengsi Onggou Semkwi Raja Muda di Provinsi Inlam, untuk dibawa ke Yakeksan Lantasia bawa itu ke kamar Bong Tio, pendeta kepala bunyinya, begini. Telah aku baka suratmu, aku puji kau, yang ingat kepada kerajaan Beng dan berniat melakukan suatu yang besar. Aku nanti hukum mati pada laohong, itu utusan istimewa, untuk bikin kamu percajai sehatiku dalam hal membangun pula kerajaan kita. Utusanku ini adalah Beng Tio biar dia dapat berhubungan dengan semua pencinta negara lainnya. Dia keturunannya Beng Yap, dia dapat dipercajai sepenuhnya. Kepada mereka aku membekalkan dua peti emas dan mutiara untuk belanya mereka. Setelah menerima suratku ini, lekas kau mengatur persiapan guna penyerbuan ke Yakeksan. Orang ini, yang bukan lain daripada Suinteng, kaget sekali. Di situ pun disebut nama Liu Kang, satu pahlawan yang menyadirkannya yang telah diutus ke Inlam, pada beberapa bulan yang lalu. Kabarnya telah nampak bahaja di Kun Beng, ibu kota Inlam, dan pemerintah sampai mengirim metu guna menyelidikinya. Teranglah sudah, Gou Sam Kuiniat berontak, pikir Yenteng, yang terus merapikan surat itu dan menyuruh Cian Ke taruh kembali dalam bungkusannya. Ia sendiri lantas. Berpikir keras. Beng Yap yang disebutkan itu, adalah saudara seperguruannya, yang di waktu turun gunung, ia bikin bercacat. Siapa sangka, dua tetamu In adalah anaknya orang Shibeng itu. Ia merasa tidak sukar untuk membunuh mereka itu. Tapi mereka adalah utusannya Gou Sam Kui. Ia anggap baik ia bersabar, sampai ia menyerbu ke Yakeksan untuk sementara dulu sebab dua orang ini perlu dikasih hidup. Tidak lama, Cian Ke telah kembali, ia meuceritakan, bahwa benar si tetam wanita membawa emas dan mutiara seperti disebutkan dalam surat itu. Suinteng benar tidak mengganggu dua orang itu. Malam itu juga ia menulis laporan untuk Kaisar. Keesokan harinya, ia memerintahkan orangnya bawa surat itu ke Kota Raja, supaya Kaisar Konghie segera dapat mengetahui rahasia itu. Ia juga mengirimkan surat kepada Congpeng dari Ceol Jaihapjie, Sitsihar, supaya pada waktu yang direncanakan, Congpeng ini pergi melakukan penggerebekan dan penangkapan di Yakeksan sorenya. Kedua orang Laih yang menumpang di kubil itu menyatakan bahwa mereka hendak berangkat. Cian Ke tidak menahan lagi, hanya diam ia menitahkan beberapa orang polisi menguntit mereka itu. Setelah Beng Piu berlalu, Suinteng balik ke penyara rahasianya. Ia sekarang memikirkan hal Yakeksan, yang menurut kabar sarangnya Tiantai Koai Hiyap yang kosan, kawan dari Haksan Petkun. Ia menduga Koai Hiyap mengumpulkan orang gagah lainnya. Ia percaya tak bisa ia mengandal pada tentara negeri saja. Ia bakal gagal kalau ada seorang saja yang lolos, dan Raja pasti bakal menegur padanya. Maka akhirnya In menganggap perlu turut serta dalam penyerbuan itu. Begitulah In memanggil ke enam belas pahlawan serta orangnya yang dipercaja. Mereka dipesan bagaimana harus membuat penyagaan. Setelah mana, ia mengajak dua pahlawan. Empat belas lainnya ia tugaskan menyaga penyara rahasia itu. Semua pahlawan itu melakukan kewajiban mereka. Di hari pertama segala apa berjalan dengan tidak kurang suatu apa. Di depan penyara rahasia itu ada lagi penyara air, yang mempunyai terowongan keluar. Itulah terowongan yang digunakan Chong Liu meloloskan diri. Penyaga penyara itu ialah Cian Leng salah seorang pahlawan, yang inteng pilih sendiri di Anglara. Banyak pahlawan istana Cian Leng adalah orang yang inteng hendak menghukum mati dengan Hiya Tek Chu, tetapi batal karena Chong Liu memohonkan keampunan baginya. Dia jaga penyara air itu sudah setahun lebih sejak kaburnya Chong Liu. Dengan tugas ini, Cian Leng mesti menebus dosanya. Selain itu masih ada satu jalanan rahasia lainnya di dalam penyara itu. Ini adalah jalanan pribadi inteng sendiri, apabila ia merasa perlu mesti menyingkir dari kota iblis itu. Malam itu seperti biasanya, Cian Leng berdiam di tempat jaganya. Tadinya, sering ia melalaikan tugasnya. Ia sering menenggak air kata sampai mabuk dan kalau sudah demikian ia tidur, membiarkan tugasnya begitu saja. Tetapi sekarang, ia menyaga dengan sungguh. Inilah disebabkan karena penyagaan diperhebat dan penilikan diperkeras. Senantiasa ada saja orang yang menilik dia. Hingga ia mesti bisa memberikan jawaban andai kata ada pemeriksaan ia biasa melihat ke atas tempat penyagaan yang tingginya 6-7 tumbak, di mana ada tanda dari lampu beling warna mirah dan putih. Lampu itu bisa memberikan tanda kalau ada terjadi sesuatu. Sewaktu Cian Leng mengawasi tanda dari atas itu, tiba ia mendengar sesuatu yang berkersek del belakangnya lalu satu bayangan orang berkelebat. Ketika ia berpaling, ia kaget, sampai ia berjingkrak. Sebisanya ia hendak mengendalikan diri. Eh kau, kau toh hohojiaya tanya ia dengan heran. Kenapa, kenapa kau datang kemari? Ah, tentu, tentujiaya kembali hendak membantu toh aku, bukan? Memang, di matanya penyaga pintu air ini, Congliu adalah hohohotek. Dia dipanggil jieya, cuan yang kedua, karena dia adalah orang kedua setelah sang toh aku ingeng. Dia pun masih dandan seperti dahulu, sebagai satu sastrawan cuma sekarang si jieya ini membawa sebatang pedang tajam derut tangannya. Cian Leng, salah dugaanmu Congliu beri jawaban. Kali ini aku datang hendak menyingkirkan toh aku mu yang kejam itu. Kau lihat, dengan gampang aku bisa masuk ke sini. Kau tahu, aku dapat berbuat seperti aku berbicara yang an kau bergerak yang an kau nanti mengatakan aku tak berbudi. Dulu kau telah menolong aku, sekarang ingin aku menolong kau, atau kau bakal terbinasa bersama toh aku mu. Cian Leng heran, hingga ia terdiam saja. Jieya, baiklah kau pikir masak katanya kemudian. Sekarang ini, keadaan di sini beda daripada dahulu. Penyagaan telah diperkuat. Malah dari istana telah dikirim bantuan dua belias pahlawan. Dengan menentang toh aku, jieya ada bagaikan selaru menyambar api. Aku takut nanti bisa turut kehilangan jiwa juga. Congliu tertawa. Cian Leng, kau benar bagaikan kodok dalam tempurung di Akata. Apa baik aku menjelaskan padamu, aku datang bersama jago utama dari selatan dan utara. Mereka pasti dapat menyingkirkan kepala kuku Garuda itu, dan menolong korbannya yang tak terhitung jumlahnya itu. Sekarang kau putuskan, kau turut kami atau tidak. Cian Leng bungkam, ia bingung. Apa mesti diragukan, Cian Leng Congliu desak sambil dengan pedangnya menikam meja. Apa benar kau hendut berdiam di kota iblis ini seumur hidupmu, akan menyaksikan terus-menerus pelbagai kekejaman itu? Apakah benar kau tidak punya liang selam? Cian Leng kena terdesak berbareng terbujuk. Baiklah dia memberikan jawabannya. Untuk menetapkan hatinya Cian Leng, Congliu menyebutkan. Namanya dari orang yang turut mengempur neraka dunia itu. Apakah jaya masuk dari terowongan? Kemudian Cian Leng tanya di pintu air, selain terjaga kuat, ada roda goloknya. Di sana pun ada jala kawatnya, yang asai terbentur, akan merupakan tanda rahasia untuk penyaganya. Congliu tertawa. Memang aku mengambil jalan dari sana jawabnya. Sekarang aku telah mempunyai tambang terbang. Aku dapat turun dan naik dengan merdeka. Tak usah aku tempuh lagi jalan yang berbahaja itu. Untuk jalan di atas air, aku bekal papan inyakan. Aku menggunakan ilmu mengentengi tubuh dan lari cepet PT Oukan Siam, sedang kawanku bekal bor dan lainnya, untuk menggempur tembok beton dan membuat jalan baru. Tak usah kita melewati roda golok dan jala kawat. Klan Leng heran dan kagum. Tapi, Jiyaya, bagaimana kau buka pintu rahasia di sini? Dia tanya pula untuk masuk dari sebelah luar, itulah sukar. Kau lupa, Jiyan Leng. Bukankah di waktu kau memberikan aku perahu kulit, kau telah buka pintu rahasia itu? Aku telah lihat bagaimana bekerjanya pesawat rahasia. Sekarang pun aku bakal dua perahu kulit, untuk kami belajar masuk ke pintu air. Di sini tidak ada tangga tapi kita bisa banyak tinggi dengan kita saling susun diri. Kembali penyaga pintu air itu menyadi kagum. Giliranku menyaga setiap delapan jam, kemudian dia memberitahu. Bosok siang bakal ada orang menggantikan. Aku. Bagaimana Jiyaya? Kita harus menggunakan tempo secepat mungkin Chong Liu jawab. Kita hendak turun tangan sebelum Fajar menyingsing. Sekarang kawanku lagi mengatur jembatan tambang, menyambul kawan dari luar. Sebentar mereka bakal jadi berkumpul. Belum Chong Liu menutup mulutnya yang sudah lantas mendengar tanda rahasia kawannya. Menyusul mana, muncullah tiga kawannya itu, yang pertama seorang dengan berwokan kuning, yang dua masih muda dan gagah romannya. Chong Liu segera memperkenalkan mereka, maka tahulah Qian Leng sekarang, bahwa tiga orang itu adalah Tan Hin Beng serta dua saudara Ong, Chun Beng dan Chong Beng. Kalau tadinya ia masih ragu, sekarang tetap lah hatinya klan Leng. Ia pun mengetahui, masih tiga atau empat hari lagi, baharu Sito Ako, In Geng dapat kembali. Maka ia lantas mengambil peta neraka itu dan memberikan kepada Chong Liu beramal. Dari peta itu mereka dapat perhatikan setiap rahasia yang ada. Chong Liu girang bukan main memperoleh peta rahasia itu. Kira-kira jam dua rombongan Beng Siang, Cheng Nen dan Ong In Leong tiba. Chong Liu lantas memberikan peta yang diperoleh dari Qian Leng itu. Beng Siang segera memperhatikan peta itu. Lalu ia memberikan tugas pada Chun Beng, Chong Beng dan Hin Beng. Qian Leng membukai pintu rahasia air itu, buat mereka berlalu. Tugas mereka paling sukar dan berbahaja. Gagal dan berhaslinya kita mengandal kepada mereka Chong Liu bilang. Mendengar ini, hatinya si penyaga pintu air kebat-kebit. Di lapangan tempat kerja, ratusan majat hidup bekerja dari siang sampai malam. Pada jam dua, kapan kentongan telah dibunyikan, setelah sipir penyara membuka tiga pintu kamar, dengan berbaris beri lerot kawanan majat hidup itu kembali ke kamar mereka masing yang dinamakan Gudang Iblis. Semasuknya mereka, penerangan dipadamkan. Umpama ada majat hidup yang bangun berdiri selagi api padam, dia bakal kepergok. Karena sebentar mereka ditilik dengan lampu penyorot. Asal ada yang kepergok, dia pasti diserang dengan anak panah. Beberapa ratus majat hidup itu tidak dapat bicara, dan pikiran mereka sudah agak terganggu. Mereka kerja berat setiap hari, tapi makan mereka hanya beberapa cegiwakan bubur saja. Tidak heran kalau tubuh mereka seperti tinggal kulit dan tulang saja, persis majat hidup. Sekalipun orang yang tubuhnya kekar, paling lama dalam tempo lima tahun, ajalnya bakal sampai. Sudah pernah diterangkan, kawanan majat hidup itu kelatannya bekerja tanpa peniliknya, tanpa titah atau diperintahkan ini dan itu. Bahwa mereka tidak malasan. Hal yang benar tidak demikian. Sebetulnya, setiap 50 majat hidup, ada seorang mandornya. Mandor ini adalah orang kepercajaannya Suinteng bahwa mereka tidak kelihatan. Dan, itulah disebabkan selagi menyalankan tugas, mereka menyamar sebagai majat hidup itu dan hidup bercampuran. Mereka lah yang jalan di muka dan mereka lah pula yang memberikan contoh pekerjaan pada setiap majat hidup yang hilang kesadarannya. Mereka hanya bisa meniru saja apa yang disuruh mereka lakukan. Misalnya ada majat hidup, yang karena badannya kuat, dapat bergerak mirip orang sehat, segera dia bakal dipanah mati oleh penilaknya. Di setiap gudang ada dua mandor. Mereka tidur di dekat pintu di atas permadani. Di samping mereka ada alat rahasia, asal mereka menekan itu lantas bekerjalah penyaga lampu penyorot. Cian Leng mengetahui semua rahasia di gudang majat itu, sebab ia pernah menyadil penilik majat hidup itu. Maka sekarang, ia bisa menerangkan semua itu kepada Chong Liu beramai.